Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah channel reading 7 di Aquarius, Sun, Moon & Rising untuk periode 28 Oktober sampai dengan 3 November 2019. Reading kali ini bersifat general ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kamu seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Oke, langsung kita mulai aja untuk reading kali ini. Jadi at the bottom of deck kita punya kartu 4 tongkat. Kartu 4 tongkat biasanya melambangkan fondasi ya, yang sangat kokoh sekali. Jadi artinya beberapa dari kamu sedang menikmati suatu rasa kestabilan baru ya, dalam minggu ini. Hati dan pikiran kamu kembali jauh lebih stabil dibandingkan minggu-minggu sebelumnya ya. Mungkin beberapa dari kamu sedang mengalami kestabilan dalam keuangan ya, kondisi pekerjaan juga lebih stabil lagi, lebih lancar kembali ya, dalam minggu ini. Begitu juga mungkin hubungan asmara dengan seseorang ya, kembali berjalan dengan lebih baik lagi dalam minggu ini. Jadi intinya ada suatu kestabilan baru yang sedang kamu dapatkan dalam minggu ini. Terus di bawah kartu 4 tongkat, kita punya kartu Ace of Wands, 9 koin, dan kartu King of Pentacles. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan Earth Sign, seperti Taurus, Virgo, Capricorn ya, dalam minggu ini. Terus bagian lain ya, disini mungkin beberapa dari kamu sedang fokus sekali dengan urusan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Dan disini dengan kartu 9 koin, disini kamu sedang kondisinya lagi merasa nyaman sekali ya, nyaman dengan anggota keluarga, nyaman dalam pekerjaan, ataupun keuangan. Dan disini kamu juga merasakan suatu semangat baru, Ace of Wands. Ada sebuah semangat baru yang sedang kamu dapatkan dalam minggu ini. Mungkin dikarenakan semua urusan bisa berjalan dengan lancar ya, seperti yang kamu inginkan selama ini. Disini kondisinya kamu merasa nyaman sekali. Nyaman dengan kondisi keluarga, pekerjaan, dan keuangan dalam minggu ini. Jadi intinya dengan kartu 4 tongkat, disini kamu sedang mengalami suatu rasa kestabilan baru ya, khususnya dalam minggu ini. Terus tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu 7 tongkat. Artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini disarankan sekali untuk tetap bertahan, tidak menyerah begitu saja. Walaupun mungkin kondisi kamu lagi sulit akhir-akhir ini, sedang mengalami banyak rintangan, tantangan dalam hidup kamu. Misalnya mungkin lagi mengalami masalah dari tempat kerja, dengan pasangan, atau bisa juga mungkin masalah dalam keuangan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dengan kartu 7 tongkat, perlu untuk bertahan. Tidak menyerah begitu saja. Jadi bagi kamu yang sedang menjalankan bisnis, ataupun yang sedang bekerja saat ini, disini kamu juga perlu bertahan. Tidak menyerah dengan kondisi sulit yang sedang kamu alami akhir-akhir ini. Terus disini kita mulai dengan kartu The Lovers. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan jodoh gemini dalam minggu ini. Terus bagian lainnya, disini kamu sedang fokus sekali untuk membuat keputusan yang baru, dengan cara mensortir beberapa pilihan kamu yang tersedia. Keputusan tersebut bisa berhubungan dengan seseorang, bisa juga mengenai sesuatu hal dalam minggu ini. Soalnya dengan kartu The Fool, disini kamu sedang siap sekali untuk mengambil sebuah resiko taruhan dalam memulai sesuatu hal yang baru. Misalnya mungkin sedang fokus untuk membuka bisnis yang baru, memulai pekerjaan yang baru. Bagian lain mungkin sedang fokus untuk PDKT dengan seseorang, berbaikan dengan seseorang misalnya. Jadi intinya ada sesuatu hal yang baru yang akan kamu mulai lakukan dalam minggu ini. Dengan kartu The Lovers, disini kamu sedang membuat keputusan untuk melakukan hal tersebut dalam minggu ini. Oleh sebab itu, dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama, disarankan sekali untuk tetap pertahan, tidak menyerah terhadap keputusan baru yang sedang kamu buat sendiri dalam minggu ini. Terus di bawahnya kita punya kartu 9 tongkat. Beberapa dari kamu mungkin sedang menantikan suatu kabar berita bisa mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal dalam minggu ini. Disini kamu sedang mengharapkan suatu berita baru. Mungkin beberapa dari kamu sedang mengharapkan suatu berita mengenai anggota keluarga ataupun pasangan dengan kartu 10 sawan ini. Bagian lain, dengan kartu The Lovers, disini kamu sedang fokus untuk membuat keputusan yang baru. Mungkin berhubungan dengan anggota keluarga dan pasangan kamu sendiri. Oleh sebab itu, dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama, perlu untuk bertahan. Tidak menyerah dengan kondisi sulit yang kamu alami berhubungan dengan anggota keluarga ataupun pasangan kamu sendiri dalam minggu ini. Soalnya disini dengan kartu 4 tongkat, kamu sedang mengharapkan suatu kestabilan. Kestabilan dalam hidup khususnya dalam minggu ini juga. Terus di sebelah sini kita punya kartu Will of Fortune. Beberapa dari kamu sedang mengalami suatu keberuntungan ataupun perubahan positif. Misalnya mungkin perubahan positif dalam pekerjaan, pekerjaan mungkin berjalan lebih stabil kembali, keuangan juga mulai meningkat, hubungan dengan seseorang juga kembali berjalan dengan lancar dalam minggu ini. Jadi intinya ada sebuah perubahan positif yang sedang kamu dapatkan. Nantinya dengan perubahan positif tersebut, kamu perlu ekstra kerja keras kembali, 3 tongkat. Karena kartu ini melambangkan sebuah kerja keras. Jadi intinya kamu perlu ekstra kerja keras jika ingin berhasil. Baik itu dalam bisnis ataupun dalam pekerjaan. Untuk mencapai target penjualan misalnya, ataupun untuk mencapai target dalam pekerjaan. Bagian lain yang sedang menjalani hubungan asmara juga perlu untuk ekstra kerja keras. Untuk mendapatkan seseorang yang kamu sukai akhir-akhir ini. Oke? Soalnya dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama, disarankan sekali untuk tidak menyerah. Tidak menyerah terhadap kerja keras yang sedang kamu buat dalam minggu ini. Oke? Terus di bawahnya kita punya kartu King of Swords. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan air sign seperti Libra, Gemini, Aquarius. Dalam minggu ini. Bagian lain ini energi kamu sendiri. Di sini kamu sedang fokus sekali. Fokus untuk mencapai target tersebut. Ya? Fokus untuk bekerja keras dalam minggu ini. Bagian lain dengan kartu 2 koin ya. Di sini kamu sedang berusaha untuk mengambil sebuah keputusan yang baru dengan cara mempertimbangkan beberapa pilihan yang tersedia. Hampir sama dengan kartu The Lovers tadi. Intinya ada sebuah keputusan baru yang akan kamu buat. Ya? Di sini kamu sedang fokus untuk membuat keputusan yang baru. Oleh sebab itu ya, dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama, perlu untuk bertahan. Tidak menyerah ya. Terhadap keputusan yang sedang kamu buat sendiri dalam minggu ini. Oke? Kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, komentar. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.